Hai Bapak Mersa, saya berhubung di Masjid Kampawi ketika tidak ada jalan, sudah kosong berarti sholat buhur dan jalan-jalan ke lantai atas juga setelah itu lagi. Saya ingin memperlihatkan apa Masjid itu selalu kelementin. Nah, itulah selalu saja ada proses pembersihan ketika tidak ada jamaah. Bayangkan, ini adalah proses pembersihan yang terjadi ketika tidak ada jamaah. Atapnya dipersihkan. Pakai alat yang sangat-sangat model. Pakai crane bisa naik ke atas, orangnya bisa melakukan bersih-bersih baik pilarna maupun atapnya. Tidak itu saja. Ini juga sedang terjadi di pilih saya ini. Ini, pergerakannya. Luar biasa ya. Dan ini merupakan pekerjaan yang harus, yang harus timely, tidak boleh terlambat. Karena sebentar lagi jam tiga, ini sudah harus dibuatkan untuk sholat ashar. Ini saya akan pulang ke hotel sambil jalan. Kita melihat di era timur ini merupakan pintu yang diduminasi oleh pintu-pintu yang namanya pintu Bilal Gate. Dia bilang. Dan tentu saja mungkin dulu memang untuk memperingati bagaimana Bilal harus keluar masuk ujit ketika bertugas untuk memandangkan pandan saya kira. Nah inilah. Saya kembali ke daerah belakang Arawutoh. Menuju belakang Rutoh di daerah Imam dan daerah pemakaman Nabi. Itu kalau di pintu depan, itu lurus dengan pintu 21. Itu tersebut Fahad Gate. Saya yakin itu dulu pintu di mana Raja Fahad itu keluar masuk ujit lewat pintu itu. Nah kalau yang ini sedara, ini kita lihat. Inilah pintu Bilal banyak sekali. Antara lain ini ada pintu 38. A, B, A, B itu semuanya. Inilahnya Bilal Gate. Pintu Bilal. Bahkan sampai 38. Ini 38 C, A, B, C. Masih punya pintu Bilal. Ini juga Bilal Gate 38D. Kita lihat di situ. Dan di sini yang daerah di belakang. Makam Rasulullah. Masih ramai orang. Mereka berpersepsi, berdoa di sini. Di dekat makam Rasulullah. Ini adalah merupakan doa yang mustajak. Bila banyak orang ya, saya akan terus bergerak menuju arah barat, menuju hotel saya. Dan terus saja ini lewat pintu 21. Ini keadaan ada makam Rasulullah di sini. Di sana ada dom yang hijau itu, kalau di luar. Dan banyak orang berfoto di situ. Saya juga pernah bikin foto di situ. Nah ini kita akan luar. Ini lihat, air ganggan berderet-deret. Orang pada minum di situ. Sudah ada mulai surat asar, sudah ada berdatangan. Padahal masih 3.15. Sekarang baru pukul 2.00 kerangur di sini. Nah ya, itulah saudara-saudara. Pembersihan tetap berlangsung. Sambil di karpet, bawah, lantai atas. Selalu saja dibersihkan. Cara-cara yang sangat modern. Alat-alatnya sangat modern. Dan begitu pula, saya kira, parfumnya juga sangat modern. Begitu ya, saudara. Ini berdatangan orang-orang. Ini pasukan pembersihnya. Ada, itu saja saudara. Ini adalah di-hire. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang dari Pakistan, Bangladesh. Tercaya saja. Karena mereka memiliki kinerja yang luar biasa. Nah, itu di sana kelihatan itu gate fa'ad. Datang ada, fa'ad gate. Pintu untuk Raja Fa'ad. Nah, inilah keadaan Masjid Nabawi ketika tidak digunakan. Nah, untuk sholat. Selalu terjaga kebersihannya. Nah, perumpatan-perumpatan jalan di dalam Masjid ini kelihatan nyata. Ini yang ke sana menuju ke arah barat. Di sana itu menuju ke arah utara. Dan yang satunya lagi. Nah, kita lalu cepat gila-gila. Ini adalah utara. Oke, saudara. Saya tetap bersalah. Akan keluar ke pintu 21. Ini anak-anak juga ada di sini. Masih ada di Masjid. Hai, Assalamualaikum. Ya, tidak mau menjawab salam saya. Karena surika mungkin saya dikira orang tidak baik-baik saja. Begitu, saudara. Sampai ketemu di Mekah ketika saya sudah di Mekah. Terima kasih. Bersama siantra.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.